Pemeriksaan putri terjadi pada Jumat 26 Agustus 2022 belum selesai. Pemeriksaan yang belum merambung itu akan ditunda untuk dilanjutkan pada Rabu 31 Agustus 2022 mendatang. Pasalnya putri sudah diperiksa selama 12 jam dan sudah terlalu malam, sehingga dari pemeriksaan kemarin penyidik belum mendapatkan hasil. Hanya saja para skimpolri memastikan pemeriksaan akan segera dirambungkan, pasalnya hasil tersebut harus segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Lantaran belum diketahui hasilnya, sehingga para skimpolri belum memutuskan untuk menahan putri Candrawati, nantinya penahanan akan dilakukan jika pemeriksaan sudah selesai. Sementara diketahui sebelumnya, putri Candrawati juga tidak langsung ditahan, bahwa ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya saat itu putri menyatakan dirinya sakit, bahkan ia menyertakan surat resmi dari dokter dan mendapat waktu istirahat selama 7 hari. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!